Perayawan Lembah Wilis Jilid 48 Tamat Demikianlah, Gusti Puteri Hambalah orangnya yang telah mencelakakan secara tidak langsung kehidupan rumah tangga ibunda Bukankah hamba seorang manusia terkutuk yang patut mati? Harap paduka lekas turun tangan membunuh hamba Karena kebaikan paduka merupakan seleksaan hebat yang tak tertahankan oleh batin hamba Retna Wilis menggileng kepis Dosamu masih belum hebat, Paman Engkau hanya melakukan tugas sebagai prajurit belambangan Dan apa yang kau lakukan terhadap kanjeng ibu Selain dalam pelaksanaan tugas, juga malah berjasa Berjasa tanda tanya sindupati memandang heran Retna Wilis tersenyum pahit Engkau berjasa karena kalau kanjeng ibu tidak kehilangan pangeran panji rawit Tentu tidak akan bertemu dengan kanjeng rama Dan, aku, tentu tidak akan ada ah itu masih belum semua, Gusti Putri Dengarlah baik-baik lebunda, paduka menjadi marah dan pasukan jenggala dan panjalu Juga bersamakan jenggama paduka, menyerbu menghancurkan belambangan Hamba lalu lari lagi dan kemudian hamba bersekutu dengan utusan-utusan Chola dan Sriwijaya Terutama dengan wasi bagas pati dan dengan sumintan dan pangeran kukutan sehingga hamba berhasil Menjadi patih jenggala dengan nama patih warutama Hamba telah mengorbankan nyawa banyak orang, tidak ada kejahatan dan kekejian yang tidak hamba lakukan Hamba peristri kekasih hamba dan, dan hamba peristri pula anaknya, putrinya yang terlahir karena dahulu berhubungan dengan hamba Beristri putri hamba sendiri Nah, adakah dosa yang lebih besar daripada itu wetna wilis menggileng kepala, takjub Tak dapat terbayangkan olahku betapa engkau pernah melakukan kesesatan sehebat itu, Paman Akan tetapi itu bukan urusanku, dan kalau sekarang Paman menyesali perbuatan itu, baik sekali, Adiwijaya makin penasaran Akan tetapi, hamba, hamba malah membunuh mereka ibu dan anak Hamba pada waktu melarikan diri karena sekutu hamba dihancurkan, telah membunuh pangeran kukutan dan mencelakakan sumintan Hamba, berganti nama menjadi Adiwijaya dan mengelabui paduka, dosa hamba tak terampunkan, retna wilis tetap mentenggeleng kepala Akan tetapi setelah menjadi pembantuku, engkau selalu baik kepadaku, Paman Hamba akui bahwa semenjak bertemu dengan paduka, hamba kehilangan semua watak kotor dan keji Hamba telah mendapatkan pegangan dan telah bersumpah untuk bersetia kepada paduka Hamba menganggap paduka seperti sesembahan hamba, seperti anak hamba yang hamba sayang Akan tetapi, hamba sungguh tidak patut, hamba seorang manusia terkutuk Hamba mohon, bunuhlah hamba agar hamba terbebas daripada siksaan batin, Gusti Tidak, Paman Aku tidak akan membunuhmu Engkau boleh jadi pernah menyeleweng dan jahat Akan tetapi aku pun bukan seorang baik-baik Dan segala kejahatan itu tidak dapat menandingi kedurakaanku terhadap kanjeng ama dan kanjeng ibu Tidak, Paman Kita sama-sama jahat, karenanya kita dapat menyesali perbuatan kita berdua yang sesat Dapat sama-sama menderita siksaan batin dan penyesalan hati Tiba-tiba Adi Wijaya atau Sindu Pati meloncat berdiri, peluhnya mengalir seperti air matanya Retna Willis, masih belum tergugah hatimu untuk membunuh aku? Sindu Pati seorang manusia berhati iblis Dengarlah, Retna Willis Aku, aku telah melakukan hal yang terkutuk Ketika engkau masih kecil di Willis, aku pernah berkunjung kepada ibumu Aku memancing ibumu sehingga engkau yang sedang berlatih di pohon ditinggalkan Kemudian diculik titik oleh sekutuku, yaitu Nidewi Nila Manik dan Kikolo Hangkoro Kemudian aku, dengar baik-baik, ketika ibumu sedang tidur Aku memukulnya pingsan dan aku, aku memperkosanya Retna Willis Mengeluarkan jerit lirih dan ia pun meloncat bangun Berdiri berhadapan dengan Sindu Pati yang berwajah pucat sekali Mereka bertemu pandang, sejenak tak berkata-kata dan tidak bergerak Kemudian Sindu Pati berkata perlahan, nah, cukuplah sekarang Kau bunuhlah aku, Retna Willis Akan tetapi, tiba-tiba sekali Retna Willis tersedong menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku, aku tetap lebih jahat daripada engkau, Paman Aku lebih menyakitkan hati kanjeng ibu daripada perbuatanmu terhadapnya Retna Willis Sindu Pati berseru setengah memekik, heran, menyesal, terharu dan berduka Bercampur aduk menjadi satu dalam suaranya Retna Willis menurunkan kedua tangannya dan memandang Sindu Pati, Paman Kita sama-sama jahat, dan sama-sama menyesal, sama-sama tidak mempunyai masa depan yang terang Tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup ini Karena itu, jangan, jangan kau tinggalkan aku, Paman Engkau lah satu-satunya sahabatku yang dapatku percaya, engkau pengganti orangtuaku Aduh, Gusti Puteri Tanda Seru Sindu Pati menubruk kaki Retna Willis Menyembah dan mencium ujung ibu jari kaki gadis itu, jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya Retna Willis berjongkok dan mengangkat bangun laki-laki setengah tua itu Memegang kedua pundak dan berkata, jangan begitu, Paman Mulai saat ini, Paman kuanggap sebagai Paman kandung sendiri, mewakili kedua orangtuaku Bimbinglah aku, Paman, berilah petunjuk bagaimana aku harus melanjutkan hidup ini Dengan suara serak saking terharu hatinya Sindu Pati berkata, baiklah, Retna Willis Engkau kuanggap sebagai keponakanku, bahkan sebagai anakku yang akan kubla dengan seluruh jiwa ragaku Jangan khawatir, anakku Aku akan menggunakan seluruh sisa hidupku demi membahagiakanmu dan akan menuntunmu untuk merubah jalan hidupmu meialui jalan kebenaran Biarpun aku seorang bekas manusia sejahat-jahatnya aku masih belum lupa bagaimana caranya menjadi manusia baik Bahkan semua pengalamanku dapat ku jadikan contoh keburukan Marilah, anakku, masa depanmu tidak segelap yang kau khawatirkan Pertama-tama lenyapkan rasa bencimu terhadap ayah, bundamu Sangguhkah Retna Willis mengangguk? Aku sebetulnya tidak membenci mereka, Paman Hanya, aku, aku segan ditundukan Nah, kalau engkau benar menganggapku sebagai Pamanmu, sebagai pengganti orang tuamu Engkau harus taat kepadaku Tanamkan rasa sayang kepada ayah bundamu Dan buang jauh-jauh cita-citamu untuk menjadi ratu dunia Retna Willis Menganggat mukanya memandang, kemudian mengangguk pula Akan tetapi, ayah bundaku, semua keluargaku, tentu akan memandang rendah kepadaku Seorang anak durhaka, tidak, anakku Engkau akan menjadi seorang semulia-mulianya di dunia ini Akan menjadi tokoh penegak kebenaran dan orang tuamu Seluruh keluarga, kelak akan menjunjung tinggi padamu Akan tetapi, bagaimana aku dapat melawan rangsangan hatiku sendiri, Paman? Ada sesuatu yang mendorongku, yang tertanam di lubuk hatiku Semenjak aku menjadi murid nini bumi garba, harus kau lawan dengan kekuatan batinmu Dan, hahaha, burung gagak berbulu hitam Bagaimana bisa mengubah bulu menjadi putih sindu pati dan Retna Willis terkejut dan membalikan tubuh Kiranya di situ telah berdiri wasi bagas pati dan wasi bagas kolu Hahaha, Retna Willis Mengapa engkau begini bodoh mau mendengarkan ocehan seorang pengkhianat kotor seperti dia ini? Kedua tangannya, seluruh tubuhnya sendiri sudah penuh kotoran Mana mungkin dia dapat membersihkan engkau? Lebih baik engkau bersekutu denganku Dan kalau kita bertiga membasmi tokoh-tokoh jenggala dan panjalu Engkau kelak akan dapat menjadi ratu terbesar di seluruh Jawa Dwi pa melihat perubahan pada wajah Retna Willis yang kembali bersikap dingin dan beringas Sindu pati maklum bahwa ucapan wasi bagas pati itu mendatangkan kesan di hati Retna Willis Ia khawatir sekali kalau-kalau gadis itu terpengaruh oleh wataknya yang lama kembali Maka kemarahannya timbul dan dengan nekat ia meloncat, menerkam dan menyerang wasi bagas pati Wasi bagas pati menggerakkan tangannya, menyambut terjangan sindu pati dengan pukulan tangan miring Krak tubuh sindu pati terlempar ke dekat kaki Retna Willis dan sebagian besar tulang-tulang iganya patah-patah Melihat sindu pati menggeletak megap-megap di dekat kakinya, seketika lenyaplah pengaruh liar di hati Retna Willis Ia menubruk, berlutut di dekat tubuh yang sudah berkelojotan itu Paman Paman sindu pati, sindu pati terengah-engah dan mengeluarkan bisikan yang lirih sekali Anakku, sadarlah, lawanlah pengaruh buruk, selamat tinggal, selamat berjuang ke jalan kebenaran Aku layak mati, penuh dosa Tiba-tiba tubuhnya mengejang lalu lemas Sindu pati, alias warutama, alias adiwijaya menghembuskan napas terakhir Retna Willis bangkit perlahan-lahan, pandang matanya membuat wasi bagas pati dan wasi bagas kolomengkirik Eh, Retna Willis, perlu apa mendengarkan ocehan orang sekarat? Lebih baik bersama kami mengejar kemuliaan hidup Hidup di dunia hanya satu kali dan berapa lamanya orang hidup Kalau tidak mengejar kemuliaan sekarang, kelak terlambat dan menyesal pun tiada gunanya lagi Kata wasi bagas kolom Manusia-manusia iblis tiba-tiba Retna Willis meloncat cepat sekali menerjang wasi bagas kolomengkirik Kakek ini terkejut dan cepat menangkis Duklegirang hati wasi bagas kolomengkirik Ketika ia menangkis itu ia mendapat kenyataan bahwa tenaga Retna Willis tidaklah sehebat pada pertandingan yang lalu Dia hanya terhuyung Hal ini menandakan bahwa kesaktian darah itu belum pulih kembali Hal ini memanglah benar Selain Retna Willis masih menderita karena pertandingan yang lalu Juga dia menderita tekanan batin yang amat berat Sehingga hal ini pun banyak mengurangi dan melemahkan tenaga sakti di tubuhnya Retna Willis yang marah sekali melihat Sindupati tewas Juga maklum bahwa tenaganya masih belum pulih Sebagai akibat ketika ia ditawan dan kemudian bertanding dengan kedua orang kakek itu Maka ia cepat mencabut pedang pusaka sapu danta dari punggungnya Namun wasi bagas pati dan wasi bagas kolomengkir Yang sudah waspada dan maklum bahwa selain tenaga saktinya masih belum pulih Juga darah ini sedang menderita tekanan batin sehingga tidaklah sekuat biasa Tidak menjadi gentar biar mereka telah kehilangan senjata pusaka mereka Retna Willis Lebih baik engkau menyerah secara baik-baik Menjadi pengganti Dewi Nilamanik Menjadi seorang Dewi penitisan Seng Batari Hidup mulia dan penuh kesenangan Menyerahlah daripada aku menggunakan kekerasan Retna Willis tidak menjawab Melainkan mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya sudah meluncur ke depan Tangannya memutar pedang pusaka sapu danta dan berubah menjadi gulungan sinar panjang Membabat ke arah tubuh kedua orang kakek itu Namun wasibagaspati dan wasibagaskolo sudah mengelak dengan loncatan mundur Kemudian membalas dengan pukulan-pukulan sakti dari kanan Retna Willis terus meloncat ke depan menghindarkan diri dan membalikan tubuh Pedang di tangan, siap bertanding mati-matian Namun, tertindih oleh nerita batin bertubi-tubi Darah ini menjadi agak pening dan diamuk oleh kemarahan sehingga ketenangannya goyah Hal ini menyebabkan serangan-serangannya seperti gerakan orang nekat tanpa perhitungan lagi Mengamuk dengan dorongan amarah yang bagaikan api menyala-nyala Betapapun juga, wasibagaspati dan wasibagaskolo yang mempunyai niat menawan darah ini hidup-hidup dan menaklukannya untuk dapat menggunakan tenaganya Tidaklah dapat melaksanakan niat ini dengan mudah karena biarpun retna Willis berkurang banyak kekuatannya Namun ia masih merupakan lawan yang dasyat Setelah lewat ratusan jurus, tiba-tiba wasibagaskolo mengeluarkan aji-aji ilmu hitamnya Berteriak keras dan cuaca menjadi gelap karena timbul awan hitam menutup sinar matahari Bergumpal-gumpal di atas kepala mereka Kemudian, atas isyaratnya, wasibagaskolo berseru keras dan menerjang retna Willis menjatuhkan diri ke atas tanah Dan bergulingan menyerang ke arah kedua kaki darah perkasa itu Diserang secara buas ini, retna Willis agak terkejut dan cepat ia menggerakkan pedang ke bawah untuk melindungi kedua kakinya Bahkan lalu menusukan pedangnya ke arah tubuh bagaskolo yang menggelinding dekat Ke arah tubuh bagaskolo yang menggelinding dekat-dekat kakinya dengan kedua tangan bergerak mencengkram Saat itu, wasibagaspati yang sudah siap sedia dan meloncat ke atas lenyap ke dalam muat atau wawan hitam Meluncur ke bawah dan menerkam retna Willis Darah itu sedang menusuk ke bawah ketika mendengar berkesiurnya angin dari atas Maklum bahwa wasibagaspati menerjangnya secara hebat Maka ia lalu meloncat dan menarik kakinya untuk menghindarkan cengkeraman wasibagaskolo Dari bawah dan memutar pergelangan tangan sehingga pedangnya membalik dan membacok ke atas Memapaki tubuh wasibagaspati Wasibagaspati yang memang hanya mengacaukan lawan agar perhatiannya terpecah Sudah dapat menghindar dan meloncat ke belakang tubuh retna Willis Dan tiba-tiba darah ini merasa betapa kedua kakinya sudah direnggut dan dipeluk oleh kedua lengan wasibagaskolo yang kuat Ia mengeluarkan seruan lirih dan hendak menggerakkan pedang menusuk punggung wasibagaskolo Akan tetapi perhatiannya yang dicurahkan ke bawah itu Biarpun hanya beberapa detik Cukup bagi wasibagaspati untuk bergerak Tangan kiri membabat pergelangan tangan retna Willis yang memegang pedang Dan tangan kanan mencengkeram pedang pusaka sapu denta Eh iih tanda seru Retna Willis memekik, mengerahkan tenaga mempertahankan pedang Dan dua tenaga sakti raksasa yang memperebutkan pedang itu membuat pedang terlepas dari pegangan retna Willis Bukan terampas lawan melainkan mencelat jauh dan lenyap ke dalam jurang Retna Willis marah sekali Tiba-tiba tubuhnya meronta, bergoyang semua dengan getaran hebat Sehingga wasibagaspati terpaksa meloncat ke belakang Sedangkan wasibagaskolo yang memeluk kedua kaki itu dapat dilontarkan pula sampai lima meter jauhnya Dimana kakek ini jatuh dan bergulingan lalu meloncat bangun Mereka berdua kini tertawa menyeringai Girang bahwa mereka berhasil melucuti darah itu dan dalam keadaan tak bersenjata tentu akan lebih mudah ditangkap Perasaan inilah yang mencelakakan wasibagaskolo Orang yang mabuk kesenangan akan berkurang kewaspadaannya Memandang rendah lawan dan karenanya menjadi lengah Mereka tidak tahu bahwa dalam gebrakan terakhir tadi Retna Willis yang kehilangan senjata telah menyambar tanah pasir ke dalam genggaman tangan kanannya Diam-diam ia mengerahkan aji kesaktiannya Sehingga tanah pasir yang digenggamnya itu menjadi senjata yang luar biasa ampuhnya Yaitu pasir sakti, pasir yang berubah seperti bubuk baja yang mengandung bisa Wasibagaskolo yang kini merasa bahwa dia sanggup menandingi dan mengalahkan darah yang sudah lemah itu Mengeluarkan seruan girang dan menerjang maju Menggunakan kedua tangan hendak mencengkeram Akan tetapi dia didahului oleh wasibagaspati yang melihat gerakan adik seperguruannya dan hendak membantu Wasibagaspati lebih hati-hati dan maklum bahwa kalau udara itu tidak ia desak lebih dulu Masih sukar untuk dapat ditangkap adik seperguruannya Maka ia menerjang maju dengan cepat dari sebelah kiri Retna Willis Mengirim pukulan tangan kiri dengan tenaga sakti Beberapa detik lebih dulu dari gerakan wasibagaskolo yang hendak menerkam dari depan Plak tangan kiri Retna Willis menangkis pukulan ini tanpa menoleh Karena perhatiannya tetap ditujukan kepada wasibagaskolo di depannya Biarpun pukulan sakti wasibagaspati yang ditangkisnya itu membuat tangan kirinya terasa nyeri dan lengannya seperti lumpuh Hal ini tidak mengurangi perhatiannya ke depan Pada saat itu wasibagaskolo menubruk dan Retna Willis menyambitkan pasir yang berada di dalam genggaman tangan kanannya Sinar hitam menyambar ke arah muka dan dada wasibagaskolo dari jarak dekat sekali Awangah repekik mengerikan keluar dari kerongkongan wasibagaskolo yang tiba-tiba terjengkang ke belakang Roboh terbanting dan kedua tangannya yang tadi membentuk cakar hendak mencengkeram tubuh Retna Willis Kini mencakari muka dan dadanya sendiri sampai kulit dan dagingnya robek-robek Des tanda seru tubuh Retna Willis terbanting keras dan terguling-guling Hebat sekali pukulan yang dilakukan wasibagaspati yang marah menyaksikan tuasnya wasibagaskolo Sehingga dia mengirim pukulan yang mengenai punggung Retna Willis Darah itu bergulingan dan darah mengucur dari bibirnya Akan tetapi ia masih dapat bangkit dengan tubuh lemah Namun semangat menyala-nyala, pantang mundur pantang menyerah, siap untuk melawan sampai mati Pandang matanya berkunang, kepalanya pening, tubuhnya bergoyang-goyang Namun sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya yang berlepotan darahnya sendiri Engkau, engkau membunuh adikku Tanda tanya wasibagaspati kembali menerjang dengan pukulan sakti Retna Willis mengangkat tangan menangkis dan kembali ia roboh terguling-guling Akan tetapi biarpun dengan susah payah, ia masih dapat bangkit kembali Ketika wasibagaspati yang sudah marah sekali itu lari menghampiri Tiba-tiba terdengar suara halus Sahabatku, mengapa Andika melanggar janji dan di depannya telah berdiri dengan sabar dan kening dikerutkan sambil menggeleng-geleng kepala Sejenak wasibagaspati memandang penuh kemarahan Kemudian ia mendengus dan menghampiri mayat wasibagaskolo Mengambilnya dan memanggulnya, kemudian tanpa berkata apa-apa lagi ia hendak pergi meninggalkan tempat itu Akan tetapi dengan gerakan cepat sekali, amat mengherankan bagi tubuhnya yang gendut pendek Biku janapati telah menyusulnya ketika wasibagaspati hendak menuruni sebuah jurang Berhenti dulu, wasibagaspati, kata Biku janapati Wasibagaspati yang memanggul mayat wasibagaskolo membalikan tubuh dan sikapnya beringas Andika mau apa, bikujanapati aku hendak menagih janji Dan aku hendak mempertanggung jawabkan perbuatanku ketika menanggungmu, sahabatku wasibagaspati Andika seorang yang sudah banyak mempelajari ilmu, tentu saja tadinya kuanggap bahwa Andika benar-benar telah dapat insyaf dan sadar Karena itu aku berani menanggungmu Siapa tahu, kiranya Andika telah menjadi hamba nafsu yang paling rendah sehingga Andika membutakan matahati dan tidak melihat lagi antara baik dan buruk Aku telah menanggungmu dengan segala akibatnya dan melihat betapa engkau masih saja menuruti nafsu angkara murka Terpaksa aku sendiri yang turun tangan membasmimu Wasibagaspati marah sekali dan melemparkan mayat wasibagaskolo ke atas tanah Karena dia berdiri di pinggir jurang, maka tanpa ia sengaja mayat itu terlempar ke tepi dan terus menggelundung memasuki jurang Akan tetapi, saking marahnya kepada Biku Janapati, wasibagaspati tidak memperdulikan hal itu dan ia menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek gundul itu Keparat engkau Janapati Engkau yang menjadi sahabatku semenjak dari tanah barat, kini hendak memusuhiku dan membela orang keturunan Mataramandika yang telah lupakan segala awal dan akhir Wasibagaspati Lupakah Handika bahwa sesungguhnya Handika hanya ikut dan membonceng kepada kami utusan Sriwijaya ketika memasuki Jawa Dwipa? Lupakah bahwa kalau tidak bersama utusan Sriwijaya yang masih ada hubungan keluarga dengan Mataram, Handika dan para pengikut Handika tidak mungkin dapat tiba di sini? Dahulu Handika berjanji untuk memperkembangkan agama swah, akan tetapi setelah tiba di sini Handika mengumbar angkara murka Berkali-kali saya peringatkan, dan yang terakhir malah saya menebus nyawa Handika dari tangan bagus setah dengan tanggung jawab sepenuhnya Sekarang, tiada lain jalan bagiku, terpaksa harus melenyapkan Handika yang selalu menjadi pengacau ketenteraman, pendeta Gundul yang sombong Kau kira aku takut kepada muasi Bagaspati berteriak dan menerjang biku tiga anak pati? Sadu-sadu-sadu, siapa mengira bahwa setua ini hamba terpaksa melakukan dosa lagi? Kata biku Janapati yang cepat menangkis dan balas menyerang Dua orang kakek sakti itu segera bertanding di pinggir jurang dengan seru Retna Willis yang sudah terluka itu ketika terbanting tadi dapat bangkit kembali dengan susah payah dan siap menghadapi pukulan lawan terakhir Akan tetapi ia melihat munculnya biku Janapati dan betapa pendeta ini membelanya ia menjadi lemas dan limbung Tubuhnya terhuyung hampir terguling, kepalanya pening Sebuah lengan dengan halus dan lemah lembut merangkul pundaknya dan mencegahnya roboh terguling Retna Willis merasa bahwa hanya lengan Adi Wijaya sajalah yang akan menyentuhnya dengan kasih sayang seperti itu Maka ia memejamkan matanya Akan tetapi ia teringat bahwa pamannya itu telah tewas Maka cepat ia membuka matu dan menoleh Jantungnya berdebar kencang ketika ia melihat bahwa yang merangkul pundaknya itu bukan lain adalah Baguseta Yang memandangnya dengan tersenyum dan tangan kanan pemuda itu telah memegang pedang sapu denta yang tadi hilang terjatuh ke dalam jurang Eng, engkau Baguseta Tanda tanya Retna Willis bertanya gagap dan melepaskan rangkulan pemuda itu, membalikan tubuh menghadapinya Benar, adikku Retna Willis Aku rakandamu Baguseta yang selalu membayangimu, berikan pedangku itu Retna Willis berkata, memaksa diri bersikap gagah biarpun seluruh tubuhnya lemas Hendak kau pakai untuk apakah? Untuk membunuhku sebagai murid ayang bagawan ekadenta ohaha, tidak, tidak tanda seru Akanku pakai membunuh wasi bagas pati bagus setelah tersenyum, memegang tangan adiknya, menariknya dan menyarungkan pedang sapu denta di sarung pedang yang menempel di punggung Retna Willis Jangan mencampuri urusan mereka, adikku Lihat, mereka berdua datang ke tanah air kita tanpa ada yang mengundang, keduanya menimbulkan kekeruhan dengan care mereka sendiri dan sekarang biarkanlah keduanya menyelesaikan segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri Mulai sekarang, berhati-hatilah dalam melangkahkan sesuatu, adikku, karena setiap langkah, setiap perbuatan kita menjadi sebab timbulannya akibat di kemudian hari Kita akan memetik setiap buah yang tumbuh dari pohon yang kita tanam sendiri, oleh karena itu, kita harus dapat memilih pohon perbuatan yang baik agar buahnya pun kelak buah yang baik Semua hal yang menimpa diri kita adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri, adikku sayang, karena itu kita harus menjaga perbuatan dengan jalan membersihkan hati dan pikiran sebab perbuatan timbul daripada hati dan pikiran Kalau hati dan pikiran kita bersih, perbuatan kita pun tentu bersih, sebaliknya hati dan pikiran kotor tak mungkin menimbulkan perbuatan yang bersih Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di susul pekek yang menyeramkan keluar dari dalam jurang di depan Kedua orang kakek yang bertanding tidak tampak lagi dan perlahan-lahan bagus setah menarik tubuh Retna Willis yang dirangkul pundaknya itu mendekati tepi jurang lalu menjenguk ke bawah Jauh di dasar jurang, di antara batu-batu dan air sungai kecil, tampak menggelatak tiga mayat orang dalam keadaan remuk, yaitu mayat dari Wasi Bagas Pati, Biku Janapati, dan Wasi Bagas Kolo Melihat mayat-mayat itu, Retna Willis teringat akan mayat Sindupati Ia menengok, memandang mayat itu, melepaskan rangkulan Bagus Setah dan lari menghampiri, berlutut dan menangisi mayat Sindupati Bagus Setah berjalan mendekati, dan di antara isak tangis Retna Willis, terdengar suaranya Berbahagialah dia ini yang telah sadar dan bertobat daripada dosa-dosanya sehingga mati dalam keadaan sadar Riwayat hidup Sindupati ini dapat dijadikan tauladan dan peringatan bagi kita, Retna Willis Bahwa tiada perbuatan yang menyeleweng daripada kebenaran akan mendatangkan kebahagiaan Sikapnya yang baik sekali terhadapmu, sedikitnya telah menebus sebagian daripada dosa-dosanya yang lalu Dan nyatanya, dalam saat terakhir ia telah sadar akan dosa-dosanya dan bertobat Sadar akan dosa sendiri dan bertobat merupakan kebahagiaan besar, adikku, biarpun menangisi mayat Sindupati Namun setiap kata-kata yang keluar dari mulut Bagus Setah terdengar jelas oleh Retna Willis Ia lalu mengangkat mukanya yang pucat dan asah air mata Adakah harapan bagiku, yang murtad, yang penuh noda dan dosa ini, untuk kembali ke jalan benar bagus setah tersenyum, merangkul adiknya dan diajak berdiri Tidak ada dosa yang takkan terhapus asal dengan tebusan penyesalan dan bertobat lahir batin tanpa paksaan, melainkan dengan kesadaran Engkau terluka Retna Willis Mari kita menyempurnakan jenazah Sindupati, kemudian ikutlah dengan aku, kakakmu yang akan membimbingmu ke arah jalan benar dan kebahagiaan Mereka lalu membuat api besar dan membakar jenazah Sindupati Abunya mereka tanam di hutan itu dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali di pantai laut selatan tampak Bagus Setah dan Retna Willis bergan dengan tangan Berjalan perlahan menuju ke timur di mana sinar matahari yang cerah telah membakar angkasa Kedua orang kakak beradik ini tidak merasa betapa lidah air laut menjilat-jilat kaki mereka karena mereka seperti terpesona atau tertarik oleh sinar matahari kemerahan yang makin lama makin terang itu Keduanya mendapatkan keyakinan, terutama sekali Retna Willis, bahwa seperti halnya sinar matahari pagi, masa depannya dengan bimbingan kakaknya akan makin gemilang Bayang-bayang hitam kedua orang muda itu makin tampak nyata mengikuti di belakang mereka Bayangan kedua kakak beradik Sakti Mandraguna yang menuju ke arah munculnya Seng Surya itu makin lama makin mengecil Merupakan dua titik high time yang lambat laun lenyap, meninggalkan ombak-ombak memerah di pantai yang mereka lalul tadi Meninggalkan jejak kaki di pasir yang terhapus oleh air laut Laut dan pasir tidak kehilangan sesuatu, tidak pernah merasa kehilangan karena mereka pun tidak merasa mendapatkan sesuatu Akan tetapi kita sebagai manusia, merasa kehilangan dengan lenyapnya kedua orang kakak beradik, Bagus Seta dan Retna Willis itu Kita merasa kehilangan di samping menemukan hal-hal yang amat berguna, yaitu kenang-kenangan akan segala peristiwa yang terjadi dalam cerita perawan lembah Willis yang bersama menghilangnya Karena kedua kakak beradik itu pun akan berakhir sampai di sini Selalu menjadi harapan pengarang setiap mengakhiri karangannya Semoga karangan ini sedikit banyak mengandung manfaat bagi para pembaca Bukan hanya mendatangkan keyakinan yang menebalkan iman akan kekuasaan Tuhan yang maha kasih dan maha adil Karena sesungguhnya manusia yang dapat menyerahkan segala sesuatu ketangan Tuhan tanpa meninggalkan kewajiban ikhtiar Yang penuh kepercayaan akan keputusan Tuhan Yang dapat menerima segala yang menimpanya dengan kesadaran bahwa kehendak Tuhan tak dapat ditentang Sehingga tiada rasa penasaran dan kesombongan dalam gagal dan hasil Manusia inilah yang dalam hidupnya akan dapat menikmati ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan Sampai jumpa kembali di dalam karangan mendatang Tamat